Intro Sebagai daerah terluar yang berbatasan dengan negara lain, sejumlah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Kabupaten Kalimun, dinilai rentan terhadap masuknya paham radikal. Untuk mengantisipasi sekaligus menjaga kerukunan masyarakat dari paham radikalisme dan aksi terorisme, Polres Karimun menggelar fokus grup discussion yang bertajuk Upaya Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten Kalimun. FGD ini diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai unsur masyarakat, seperti pimpinan muspidah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, ormas, OKP, dan RSM. Di setelah-setelah diskusi tersebut, Kapolres Kabupaten Kalimun AKBP Hengki Pramudia mengatakan, forum ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bersama dari seluruh unsur masyarakat, sehingga mendapatkan pemahaman dalam menangkal radikalisme dan terorisme di Kabupaten Kalimun. Hengki juga mengatakan, secara umum kondisi kampikmas di Kabupaten Kalimun terbilang kondusif. Sejauh ini juga belum terdeteksi adanya gerakan kelompok radikal di wilayah hukumnya, tapi pihaknya tidak mau lengah, maka dari itu forum ini rutin dibuat, sebagai salah satu bentuk upaya antisipasi dan mewaspadai kelompok radikal menyebarkan pahamnya di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Kalimun. Kapolres juga menambahkan, sejauh ini Polres Kalimun selain melakukan pertemuan-pertemuan secara intens, pihaknya juga melakukan berbagai kegiatan, seperti di sekolah-sekolah, pemerintah daerah, kemudian kegiatan ngopi bersama dengan beberapa elemen masyarakat lainnya. Dan di ngopi bareng tersebut tergabung tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar. Itu dilakukan secara bersama-sama karena pihak kepolisian dengan elemen-elemen lainnya sudah berkomitmen bahwa paham radikal ini bukanlah hanya tanggung jawab satu divisi, akan tetapi tanggung jawab bersama. Kemudian dari kita, dari Polres Kalimun, walaupun Polres Kalimun ini situasinya masih terhadap kali, selain kita melakukan pertemuan-pertemuan secara intens, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu kegiatan khususnya di sekolah-sekolah, terus kemudian kegiatan di pemerintah daerah, terus kemudian kegiatan ngopi bersama, itu dengan elemen masyarakat. Di situ ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, seurah alhamdulillah, karena apa? Kita sudah berkomitmen bahwa teroris, paham radikal ini bukan hanya tanggung jawab satu institusi, tapi tanggung jawab bersama. Di situlah kita menyatukan persepsi, merapatkan barisan, kita melakukan ini bahwa urusan masalah paham radikal terorisme dalam upaya pencegahan itu adalah urusan kita bersama. Dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Reu, Tim Meliputan Tribalata TV, Salam Tribalata!